Menteri Koordinator Perekonomian Air Langga Hartarto memperoleh anugerah Dr. Honoris Kausa di Kampus Universitas Negeri Semarang. Ketua Umum Partai Golkar yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Wusu Indonesia itu mendapatkan gelar kehormatan pada program Doktor Pendidikan Olahraga, Paskasarjana, di bidang manajemen olahraga atas dedikasinya dalam mengelola organisasi wusu yang banyak melahirkan atlet-atlet yang berprestasi. Kupacara penganugerahan Dr. Honoris Kausa untuk Menko Perekonomian Kabinet Indonesia Maju Air Langga Hartarto berlangsung secara daring dihadiri oleh undangan terbatas di Auditorium Kampus Universitas Negeri Semarang di Sekaran Gunung Pati, Semarang. Di depan Senat Universitas, Air Langga menyampaikan organisasi ilmiah berjudul Transformasi Organisasi Olahraga Melalui Kepemimpinan Humanis. Upacara penganugerahan dihadiri sejumlah pejabat, diantaranya Menpora Zainuddin Amali, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, serta sejumlah anggota DPR RI. Gelar Dr. Kehormatan diberikan karena dedikasi serta kiprah kepemimpinan Air Langga sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Wusu Indonesia yang dinilai berhasil dalam menggerakkan organisasi itu, sehingga cabang wusu menjadi demikian maju. Kepiawaian dan kepemimpinan inovatif, serta gaya kepemimpinannya dengan pendekatan yang humanis, menjadikan prestasi wusu Indonesia mampu unjuk gigi di ajang internasional. Di event-event Asian Games maupun SEA Games, atlet wusu merah putih selalu menyumbang mendali emas. Jadi Alhamdulillah penghargaan ini merupakan kehormatan bagi saya diberikan oleh Ketua Tengah Semarang, dan ini merupakan hasil daripada kerja seluruh tim dari PP musuh, baik itu pengurus, kemudian juga dengan para atik dan pelatih. Dan ini adalah penghargaan dari kerja bersama selama ketahun terakhir. Tentu apresiasi ini bagi kami tidak bernilai, karena kita tidak menyangka Pak Rektor memperhatikan dari berbagai hal, berbagai satu-satunya institusi yang memperhatikan prestasi wusu. Dan saya juga berterima kasih karena UNES menyelenggarakan kejuaraan secara rutin setiap tahun, dan beberapa adik nasional wusu adalah mahasiswa di Universitas Ketua Semarang. Jadi secara psikologis dan emosional antara PB wusu dan UNES selamat detak. Soal leadership yang humanis, Pak, yang disorot juga oleh UNES ini yang transformasional ataupun yang melahirkan otoritas transaksional, karena ini yang prestasi itu adalah dari sumber daya manusia. Jadi sumber daya manusia itu yang menjadi aset utama, dan ini harus pembinaannya tidak satu tahun. Tadi kita lihat atlet-atlet yang namanya Linswell itu dari umur muda, sehingga pada puncak karir Edgar yang tadi diceritipan Pak Menkora itu juga dari sangat muda. Sehingga dengan demikian ini motivasinya dari bawah dan kontinu, dan harus mempunyai resilience ataupun daya tahan. Nah terutama dan dalam situasi pandemi COVID ini, PB wusu juga menyelengahkan berbagai kegiatan yang sebuahnya virtual. Karena atlet berlatih tanpa pertandingan itu sama dengan mahasiswa tanpa ujian. Jadi itulah yang didorong menerangkan. Dan program ini yang memiliki Prodi S3 dengan akreditasi, yaitu memiliki kewenangan untuk memberikan jelan keputusan kepada para tokoh yang telah memberikan jasa yang sangat berharga kepada nasional. Kami sekarang memiliki atlet wusu. Kemudian setelah tahun kami juga menyelenggarakan kompetisi juaraan busu Piala Rektor. Nah kemudian dari program S3 UNES mengusulkan kepada Rektor untuk memberikan jelan UNES KOSA kepada Bapak Elangga Kartal Tor. Kemudian kami mengkaji dari Senat Fakultas, kemudian dibawa lagi kemudian ke Senat Universitas, dan sebelumnya juga Fakultas Ilmu Keluarga bertanya ke beberapa tokoh, termasuk para Rektor yang memiliki Fakultas Ilmu Keluarga dan memiliki rekomendasi. Bahkan yang luar biasa ini para capak-capak-capakak yang lain, lain-lain misalnya juga memiliki rekomendasi. Ini hal yang luar biasa karena itu yang disunggu Pak Tawas, dan bangga beliau berkenan menerima. Yang kalau secara nasional, Indonesia tahu bahwa beliau ini sangat luar biasa dalam bidang ekonomi. Luar biasa mula dalam bidang industri, sudah memberikan kontribusi secara nasional. Juga sosial politik, tetapi sedikit orang yang tahu bahwa beliau itu... Meski dikenal luas sebagai tokoh politik dan ekonomi, Air Langga Hartanto ternyata juga sangat peduli dengan dunia olahraga, dan memiliki gagasan besar otentik dalam manajemen olahraga, sehingga mampu memodernisasi cabang olahraga wusu yang dinahkodainya. Kepemimpinan yang inovatif dan mampu melahirkan atlet yang berprestasi telah diakui luas. Terbukti pada Hari Olahraga Nasional tahun 2020 beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo memberikan anugerah, pembina olahraga terbaik kepada Air Langga Hartanto. Dari Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan MGTV mengabarkan.